Pemirsa segedap tim redaksi Buletin Indonesia Siang mengucapkan turut berduka cita atas wafatnya artis Misha Arsita. Semoga keluarga yang ditinggalkan diberikan kekuatan. Kita berlanjut ke informasi selanjutnya. Pemirsa potensi pariwisata di Kabupaten Bogor, Jawa Barat terus berkembang dengan masuknya berbagai investasi yang menunjang sarana dan prasarana wisata. Semua potensi daerah yang ada harus bisa membuat rakyat sejahtera. Hal itu dinyatakan Ketua Umum Partai Perindo Haritano Sudipyo ketika melakukan temu kader perindo di Kabupaten Bogor. Kabupaten Bogor, Jawa Barat merupakan salah satu kabupaten dengan wilayah terluas di Indonesia. Dengan luas yang mencapai 298 ribu hektare lebih, Kabupaten Bogor terdiri dari 40 kecamatan. Berbagai potensi perekonomian juga mulai tumbuh di Kabupaten Bogor seperti UKM, Pertanian, dan Pariwisata. Bahkan sektor pariwisata di Kabupaten Bogor terus berkembang dengan masuknya berbagai investasi yang menunjang sarana dan prasarana wisata. Sarana infrastruktur jalan tol yang terus dibangun seperti Tol Bocimi, Taman Bermain Lido, dan tempat wisata lainnya yang juga terus dikembangkan. Semua potensi daerah yang ada harus bisa membuat rakyat sejahtera. Hal itu dinyatakan Ketua Umum Partai Perindo Haritano Sudipyo ketika melakukan di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Harus berbuat sesuatu, berbuat itu bisa macam-macam. Berbuat, terlipat dalam kegiatan kemasyarakatan, olahraga, kegiatan sosial, dan lain. Saya rasa dua itu yang harus dikembangkan. Dan yang ketiga, wisata ya tentunya ya. Karena wisata di sini kan cukup baik sebetulnya, untuk dikembangkan. Saat ini kepengurusan Partai Perindo telah terbentuk hingga 434 ranting. Dan kepengurusan di tingkat TPS dapat selesai Desember mendatang. Bulan pengurusan Kabupaten Bogor sangat cepat. Kita sudah membutuhkan 40 kecamatan. Sekarang ranting 434. Di bulan Desember kita akan bentuk pengurus hingga tingkat TPS. Satu TPS ada 10 orang, jumlah TPS ada 8.600 TPS. Target Partai Perindo untuk membentuk kepengurusan hingga ketingkat RW mulai tercapai. Kabupaten Bogor menjadi salah satu kabupaten yang pertama menyelesaikan pembentukan kepengurusan di tingkat kecamatan. Tim Liputan MNC Media melaporkan.